Hai co-friends, jadi disini ada pertanyaan, jika luas trapezium di bawah 486 cm persegi tinggi trapezium sama dengan titik-titik cm, wah kira-kira berapa ya? Yuk kita cari tau bareng-bareng, pasti mudah! Langkah pertama, kita analisis dulu bagian-bagian dari trapezium. Jadi, untuk mencari luas, kita harus tau sisi sejajar pada trapezium. Sisi sejajar yang atas atau A, yaitu yang disini, sepanjang 24 cm, sisi sejajar yang bawah atau B, ada disini, sepanjang 30 cm, dan tingginya adalah yang diberi tanda tanya ini. Kemudian, kita mulai ke rumus luas trapezium. Rumus luas trapezium adalah, luas sama dengan, buka kurung, sisi sejajar atas atau A, ditambah sisi sejajar bawah atau B, dikali tinggi, dibagi 2. Kemudian, kita masukkan nilai yang sudah diketahui, luasnya diketahui 486, sama dengan, buka kurung, 24 ditambah 30, tutup kurung, dikali tinggi, dibagi 2. Kemudian, kita akan menghitung penjumlahan di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Hasil dari 24 ditambah 30 adalah 54, maka, 486 sama dengan, 54 dikali T, dibagi 2. Nah, kita akan mengoperasikan yang ada di ruas kanan terlebih dahulu. Disini ada 54 dikali T per 2. Untuk perkalian dan pembagian langsung seperti ini, kita boleh mengerjakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan sebuah bilangan yang sama. Tetapi harus pembilang dan penyebut ya, tidak boleh pembilang dengan pembilang ataupun penyebut dengan penyebut. Disini, 54 di pembilang dan 2 di penyebut, masing-masing akan kita bagi 2. Yang pertama, 54 dibagi 2 adalah 27, 22 dibagi 2 adalah 1. Maka, kita punya 486 sama dengan 27 dikali T, karena per 1 tidak perlu kita tuliskan lagi. Bilangan berapapun yang dibagi 1 atau per 1 nilainya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sekarang 486 sama dengan 27 dikali T. Untuk mencari T-nya, maka kita harus menghilangkan 27 di ruas kanan. Caranya adalah dengan membagi ruas kanan dengan 27. Apabila di ruas kanan dibagi 27, maka di ruas kiri juga harus dibagi 27. Untuk di ruas kanan seperti tadi, kita akan membagi pembilang dan penyebutnya dengan sebuah bilangan yang sama, masing-masing akan kita bagi 27. 27 di pembilang dibagi 27 adalah 1, 27 di penyebut dibagi 27 adalah 1. Kemudian, kita akan membagi 486 dengan 27. Hasilnya adalah 18, jadi 18 sama dengan T, atau tingginya sama dengan 18 cm. Wah, kofren sebat sekali sudah dapat menyelesaikan soal ini dengan baik. Tetap semangat dajar ya, sampai jumpa!